selamat menikmati kita tidur terus kebetulan ada teman hari ini kita jalan-jalan di taman ini ada sumur pompa rusak sumur pompa rusak selamat menikmati paketan 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 nah ini kali ini saya mau unboxing belanja online di big four biasa apa isinya bismillahirrahmanirrahim ini belanja online langganan ini saya beli rok ini ada hadiahnya saya beli rok apa namanya rok kodok saya lihat itu bagus ya ini bahannya bagus kalau beli di sini itu bagus menurut saya nah lanjut saya mau masak terong dan tomat simak videonya masakan Taiwan itu simple banget ya gak pakai repot ini saya masak terong pokoknya apa yang ada di kulkas saya masak majikan yang belanja masakan masakan Taiwan pokoknya simple ya kalau untuk masakan saya seadanya ya saya jarang masak masakan Indo karena apa ya bahan-bahannya juga gak lengkap saya males modal sendiri ya jadi makan juga seadanya yang ada di rumah untuk saat ini saya juga gak punya cabai ini cabai yang saya tanam udah habis gak berbuah lagi jadi yaudah makannya untuk hari-hari ya biasa aja sih karena udah terbiasa gak selalu makan pedas ya mau beli cabai males 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 modelnya nenek lagi duduk di dapur juga di meja makan sambil nungguin saya masak masak masakannya simpel lah kokoknya untuk kemanginya saya tadi metik ya rasap berong 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 nah ini saya potong potong tomat ya untuk masak tumis tomat telur nenek seneng banget kalau dimasakin ini nah ini saya mau rebus terongnya dulu habis direbus baru ditumis nah lanjut tumis terongnya terongnya tadi udah ditiriskan ya ini bawang daun di oseng-oseng bumbunya simpel banget ya cuma kecap asin lada bubuk penyedap rasa udah gitu aja nanti ditambahin kemangi tambahkan lada bubuk secukupnya ya kemudian dikasih kecap asin kemudian dikasih penyedap rasa udah gitu aja nanti tinggal tambahin kemangi simpel kan masakan taiwan itu tambahin gula sedikit ini saya mau masak tumis telur tomat tomat telur ini bawang daunnya dioseng-oseng simpel banget pokoknya masakan taiwan itu bikin betah lalu masukkan tomatnya ini tomatnya tiga ya telurnya satu tapi biasanya saya dua ya tapi kemarin dibilang boros jadinya telurnya saya pakai satu aja ini tambahkan garam sama gula pasir atau gula putih jadi rasanya itu nanti ada manis asem asin nah ini sudah seperti ini ya tambahkan telur ini kalau sudah seperti ini tambahkan telur kalau sudah empuk jangan langsung diaduk biar apa ya tidak terlalu pecah nah ini baru diaduk seperti ini telurnya itu ada membentuk ya tidak terlalu pecah hancur nah sudah terima kasih yang sudah menyimak video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati